Pemirsa ini diduga terlibat pembobolan bank 12 oknum Satuan Polisi Kampung Peraja dinonaktifkan. Mereka diduga membobol bank sejak bulan Mei hingga 32 miliar rupiah. 12 oknum anggota Satpol PP yang bertugas di Jakarta Barat dan Jakarta Timur dinonaktifkan. Penonaktifan karena adanya keterlibatan oknum dengan pembobolan bank melalui mesin anjungan tunai mandiri atau ATM. Kedua belas orang ini diduga mengambil uang tunai dari mesin ATM sejak bulan Mei hingga Agustus 2019. Total uang yang mereka ambil adalah 32 miliar rupiah. Dua dari 12 orang yang terlibat telah mengembalikan uang. Kasus ini bermula ketika ada seorang oknum anggota Satpol PP yang salah memasukkan pin saat menarik uang tunai dari ATM. Setelah pin dimasukkan kembali, uang keluar tetapi saldo tidak berkurang. Kejadian ini terjadi berulang kali. Dari Jakarta, Tim Liputan, AINIS melaporkan.